Mak mau nanya mak, ibu tuh kalau disebut mak tersinggung gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kalau pakai izin dulu bagus ya. Siapa? Iya izin bertanya ak. Ya sudah nanya ya. Ya silahkan. Izin bertanya, iman itu kan naik turun ya. Ya saya khususnya saya sendiri merasakan begitu hebatnya gitu iman yang naik turun. Dan ketika kita mendapat ilmu itu berusaha untuk mengamalkan. Cuman ketika lagi kufur, lagi futur itu suka down gitu. Apakah itu memang karena kurangnya mengingat Allah dan banyaknya dosa kita gitu ak. Dan sebaiknya itu harus gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah, kita sering mengingatnya kalau kita berkaitan dengan unsur duniawi. Dompet hilang, kena musibah, anak sakit, musibah, PHK. Padahal itu memusibah kecil, musibah besar tuh yang berkaitan dengan iman. Dan diawali, satu, dengar ini ya. Musibah yang berat pertama bagi kita adalah kalau kita tidak berhasil jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita tidak berani tahu untuk melihat kekurangan, kesalahan, dosa kita. Kalau kita sibuk saja menilai orang sampai tidak bisa menilai diri, itu sudah musibah tuh. Kalau kita dipuji orang, dikagumi orang, sehingga kita tidak merasa diri kita banyak dosa, sudah musibah. Dua, adalah kita sudah tahu keburukan kita, tapi kita tidak memperbaikinya. Itu juga musibah. Berapa banyak orang yang tahu dia pemarah, tapi tetap saja tidak mau berubah. Nah ini musibah. Nah bagaimana tes supaya tidak futur? Wah ini sama sejujurnya saya juga suka turun naik. Tapi yang bagus tuh begini, turun dua, segera sadar, naik lima. Nanti kan suka ada godaan-godaan, turun lagi tiga, naik tujuh. Jadi begitu. Yang jelek itu, naik dua, turun lima. Naik satu, turun tujuh. Itu su'ul khotimah. Mau tahu obatnya apa? Halo? Harus jawab, aduh hadirin mau atau enggak. Jangan bikin jengkel. Kita kan bersaudara, ya kan? Masa yang gini-gini aja telat. Jadi sebetulnya rahasia intinya adalah pada rapatnya zikrullah. Jujur saja, kalau ingat Allah itu on, dan lupa ke Allah itu off. Kalau itu lampu, ingat Allah nyala, lupa ke Allah gelap. Hidup kita tuh banyak gelapnya, banyak nyalanya. Tuh, udah enggak jawab hadirin. Saya kan harus pemaaf, ya. Banyak gelapnya, banyak nyalanya. Banyak gelapnya. Kita mah on, off. Nanti, on, off. Makanya, kalau kita mau istiqomah dalam apapun, kalau kita mau istiqomah dalam amalan apapun, yang pertama harus diistiqomahkan adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Apa sajalah saudara pilih dari zikir-zikir yang dicontohkan Rasul. Kalau saya lihat wajah, maaf ya, sebentar. Ini zikir yang cocok, maaf ya, sebentar. Ini mah istiqomah yang cocok. Benar. Sama dengan saya, ini aduh ampun, istiqomah. Yang kedua, selain asma Allah, ayat-ayat Qur'an, berbanyak solawat. Karena sekali solawat itu, 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Bayangkan, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ternyata bukan hanya Nabi yang disolawatin, kita juga. Kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Ayolah, daripada banyak ngobrol, setiap mikir jadi zikir. Mikir jodoh, Allah yang ngatur. Mikir rejeki, Allah yang bagi. Mikir keinginan, Allah yang punya. Badan sakit, Allah yang nyembuhkan. Ingin anak soleh, Allah yang ngebulat balik hati. Ada yang mengancam, Allah yang bisa melindungi. Allah, 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 Allah. Kayak lihat saya begini ya. Ini sayang kalau enggak zikir. Jangan, ih, pakai batik tumben. Mau ngapain ngomong itu? Enggak ngepek, benar? Mending, Ya Allah, batik siapa itu ya? Ya, lebih jelek lagi. hadirin. Ya Allah, agim diuji oleh mududuk di mimbar. Tolong jaga hatinya ya Allah, supaya tulus dan bimbing agar ilmu yang disampaikannya benar. Lindungi dari yang salah. Itu tezikir hadirin. Dan itu berdampak bagi saya. Mungkin saya mau ngomong sia-sia, tidak jadi gara-gara doa saudara. Mungkin ada yang salah yang akan saya sampaikan, mampet gara-gara doa saudara. Benar? Jadi sambil diem, atau lagi duduk gini kan, yang di depan, kan kita enggak kenal. Udah kenalan belum? Dari tadi dia, eh kenalan, kenalan. Ini saudara, ayo kenalan siapa tau, nanti jadi besan, ya enggak? Ini nih kelemahan kita tuh. Duduk, duduk, dari jam 8, salaman, enggak. Udah kenal belum sebelahnya? Eh no, bagi-bagi permain, ayo cepat. Nah, hadirin, usahakan sekuat tenaga, jadi jikir. Ya, diantaranya doa. Doakan yang di depan. Ya Allah, semoga yang di depan saya ini, engkau ampuni seluruh dosanya, engkau angkat derajatnya, engkau mudahkan urusannya. Padahal kita enggak kenal, tapi kan ini pasti saudara kita. lihat selewat ada ratu dangdut, atau siapalah yang lagi goyang gasing. Ya Allah, kasihan, pasti mual goyang gasing begini. Tolong beri hidayah. Dan enggak rugi, mendoakan. Lihat, pangrok, disini, sini, 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 sini. Ya Allah, ini teh hamba'mu, dia ingin bahagia, dia ingin mulia, tapi belum tahu jalan, keluar doa. Itu jikir tuh hadirin. Termasuk yang itu, kecoa terpleset itu. Siut, plok, di depan kita, mata lihat kecoa, hati ingat. Allah, ya Allah, ini kecoa pakai terpleset, lagi di depan saya. Pasti engkau yang ngatur. Tidak mungkin ujuk-ujuk terpleset begini. Kecua ini bertasbih setiap saat. Ayo kecoa, balik. Uohoo. 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 selamat menikmati